Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan tingkat kesembuhan COVID-19 tertinggi di Indonesia, yakni dengan rasio lebih dari 90 persen. Gubernur Kalimantan Barat menyatakan, dengan status ini pihaknya akan terus melakukan rapid test dan tes PCR secara rutin dan berkala pada masyarakat. Untuk deteksi awal, Sutermiji menilai penggunaan rapid test masih efektif, apalagi dana yang dikeluarkan relatif terjangkau. Jangan kita berkutat pada, wah rapid test itu begini, wah ini begini, jangan. Menurut saya nih, yang paling efektif sekarang ini rapid test. Rapid test itu tujuannya bukan untuk melihat orang itu terjangkit virus corona atau bukan, bukan. Dia untuk melihat tingkat imunitas seseorang dalam menghadapi virus yang masuk ke dunia, serta kita mau tahu ya, dia itu terpapar virus tidak. Nah, apakah dia nanti ini virus corona atau tidak, kita ambil swabnya, PCR. Penggunaan rapid test juga cukup murah, sekitar 200 ribu rupiah per buah. Sedangkan PCR mencapai lebih dari 3 kali lipat. Dori Spardede, Kompas TV Pontianak Terima kasih.